Intro Puluhan TKI ilegal berhasil diamankan oleh Pat Kamlah SLG Garis Miring 2 Romawi, Garis Miring 1 Romawi, Garis Miring 57 Lanal Tanjung Balai Asahan pada saat melaksanakan pemeriksaan melalui perairan laut hendak menuju ke Malaysia. Saat hendak ditangkap dengan kapal yang tidak memiliki nama tersebut, dengan jenis kapal K2 Romawi berbendera Indonesia, GT 5 Ton, serta puluhan orang TKI ilegal ini tidak dapat menunjukkan dokumen resmi. Menurut informasi dari Komandan Lantamal 1 Laksamana Pertama TNI Ali Triswanto, mengatakan bahwa berdasarkan pengakuan kreu kapal bahwa mereka akan membawa TKI ilegal tersebut ke perairan Malaysia, kemudian akan dipindahkan ke kapal berbendera Malaysia dengan metode transipment. Dikatakannya bahwa kapal bermuatan 44 orang tersebut bertolak dari wilayah TBA, PT Timur Jaya dan direncanakan akan menuju Malaysia. Kapal Tanpa Nama dengan ABK berjumlah 3 orang dan TKI ilegal berjumlah 44 orang saat ini telah dilaksanakan penyidikan lebih lanjut di Makolanal Tanjung Balai Asahan. Dari Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih sudah menonton!